Halo semuanya, kakak-kakak semua gimana kabarnya? Semoga sehat ya, aku Mr. Andre, akan membagikan vlog suasana malam di rumah kami sambil melanjutkan cerita Tang Wulin. Anak dari Paman Tang San, cakar kiri Tang Wulin akhirnya bermutasi makin kuat nih, dan akan dipakai saat menghadapi Ling Luksi. Dan inilah ceritanya. Tang Wulin buru, buru menarik cakar naga emas. Pada saat berikutnya, dia dilanda kesadaran. Kemampuan khusus Golden Dragon kelau tangan kirinya bukanlah smash, tapi tir. Iya, itu memang air mata. Dia menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa cakar sebenarnya dari cakar naga emas kanannya agak berbentuk kerucut, sementara cakar naga emas kirinya dilengkapi dengan tepi bagian dalam yang tajam, mirip dengan gigi harimau. Di permukaan, kedua sisi sama, tetapi fungsi internalnya sangat berbeda. Smash dan tir adalah dua kemampuan khusus yang berbeda, tetapi keduanya sama, sama kuat. Tang Wulin berharap dia bisa melolong keras jika tidak untuk malam hari atau penginapannya di hotel. Perasaan potensial yang kuat telah menyebar melalui sisik emas yang menutupi dadanya, bahu, dan lengannya. Sensasi itu benar, benar luar biasa. Dia menantikan perubahan yang akan dibawa terobosannya ke lapisan ke-6 dari segel raja naga emas. Pada saat itu, dia seharusnya mendapatkan satu cincin jiwa esensi darah emas lagi, kan? Sepasang golden dragon klaus bersentuhan di depan tubuhnya dan mengeluarkan suara dering yang tajam. Cincin cahaya keemasan berdesir dengan cara dunia lain. Lonceng murni membersihkan pikiran Tang Wulin. Sisik yang muncul di tubuhnya menegang dengan ujung berbentuk berlian menghadap keluar. Mereka sangat tajam. Pikiran Tang Wulin bergeser, menghasilkan sisik menutup dan menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Apa yang terjadi? Tang Wulin secara mental membalikkan esensi darahnya dan memaksa kekuatan garis keturunannya. Dua cincin emas naik di sekitarnya saat tubuh naga emas yang mendominasi dirilis. Dalam privasi kamarnya, dia mendapatkan pandangan yang komprehensif pada perubahan pada tubuhnya yang tidak berpakaian. Tubuh naga emas yang mendominasi juga bisa menghasilkan sisik untuk melindunginya, tetapi mereka hanyalah fata morgana. Sederhananya, energi garis keturunan diubah menjadi skala ilusi yang melindungi setiap bagian tubuhnya. Selama Tang Wulin menginginkannya, timbangan itu bahkan bisa menutupi wajahnya. Tapi skala yang muncul setelah dia menyerap Golden Dragon King Essence benar-benar berbeda. Itu adalah timbangan aktual yang tumbuh dari tubuhnya. Mereka solid dan padat, dengan demikian, area di mana sisik aslinya dan skala energi tubuh naga emas yang tumpang tindih memiliki pertahanan terkuat. Lengan, tangan, pundak, dan punggung atasnya sudah sepenuhnya ditutupi oleh sisik emas. Setelah tubuh naga emas yang mendominasi dirilis, sisiknya sepertinya melapisi dirinya sepenuhnya, tetapi Tang Wulin bisa merasakan bahwa area yang dilapisi oleh timbangan nyata memiliki pertahanan yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar. Cakar naga emas bersentuhan sekali lagi dan meningkatkan kekuatan Tang Wulin kali ini. Dia bisa mengatakan bahwa cakar naga emas tidak akan merusak satu sama lain dari tabrakan ini. Ding! Dengan suara lonceng yang sama, cincin cahaya keemasan menyebar. Kali ini, Tang Wulin melihat dengan lebih jelas, sisik di bagian atas tubuhnya berpisah secara berturut-turut dengan suara berdesis. Mengingat keadaannya, tubuhnya tidak diragukan lagi adalah senjata terbaiknya. Meskipun skala tubuh naga emas yang mendominasi juga telah sedikit terbelah, perasaan itu berbeda karena lebih efektif dalam melindungi dan memperkuat kekuatannya. Suara yang dihasilkan ketika Golden Dragon Klaus bersentuhan memiliki efek amplifikasi yang serupa pada Tang Wulin. Itu membuat pendengarannya tajam dan membersihkan visinya sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk meninggikan dirinya dengan cepat. Meskipun ini bukan keterampilan jiwa esensi darah sejati, dalam satu hal, itu sama dengan keterampilan jiwa guru jiwa. Dia tidak berharap melihat peningkatan seperti itu. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya masih ada banyak hal besar baginya untuk dikembangkan melalui Golden Dragon Glutlin,nya. Sinar dingin seperti dewa muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengangkat sepasang Golden Dragon Klaus ke wajahnya dan merasakan potensi besar yang terkandung di dalam cakar ketika dia mengamati lekukan berbentuk spiral di ujung mereka. Senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Ini adalah perasaan yang ajaib. Tang Wulin mengulurkan tangannya dari sisinya. Tulang, tulang di sekujur tubuhnya berdengung ketika sisik, sisik di kulitnya tertutup satu per satu. Semuanya segera kembali normal. Tubuhnya tampaknya menjadi lebih kuat. Tingginya sudah setara dengan orang dewasa sekarang, dengan otot kekar yang tidak terlalu menonjol. Bahu dan punggungnya lebar, dengan setiap otot dalam kondisi sempurna. Otot, ototnya yang kuat namun lentur tampaknya dipenuhi dengan energi ledakan. Otot, otot perutnya berkontur dengan tajam, dan kakinya yang ramping namun kuat hanyalah karya seni yang sempurna. Kemenangan atas Matman Long. Pikiran memiliki tujuan sebenarnya terasa mulia. Seluruh atmosfer Star Luo City panas sekali setelah beberapa hari kompetisi. Babak penyisihan itu kejam, karena para master jiwa yang kalah di babak pertama kompetisi telah mengakhiri acara besar mereka yang terjadi setiap tiga tahun sekali. Untuk para master jiwa yang usianya melebihi 18 tahun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi elite master jiwa, guru muda tingkat tinggi. Namun, mereka tidak akan pergi begitu saja meskipun kompetisi telah berakhir untuk mereka. Mereka ingin menyaksikan kekuatan besar yang dimiliki oleh para elit generasi mereka. Ling Wuxi termasuk dalam kategori itu. Dia bisa digambarkan sebagai kontestan paling tragis di babak pertama kompetisi. Dia adalah master armor pertempuran satu kata, serta raja roh lima cincin. Tujuan awalnya adalah untuk setidaknya memasuki 32 terakhir dari kategori satu, satu, tetapi ia tidak berharap bahwa ia akan tersingkir di babak pertama. Itu baru babak pertama. Bukan hanya dia tersingkir, tetapi cara itu terjadi telah membuatnya bingung. Meskipun gurunya tidak memarahinya terlalu banyak, dia sangat sadar bahwa alasan utama kekalahannya adalah pengabayan total terhadap lawannya ketika kompetisi dimulai. Serbuan ledakan lawannya, dan aliran serangannya yang konstan setelahnya telah mengalahkan Ling Wuxi sebelum kekuatan armor tempurnya bahkan bisa digunakan. Lawannya meskipun kuat dengan kemampuan menyerang yang kuat, tetapi kemungkinan Ling Wuxi menang masih sangat tinggi jika dia mencurahkan segala upaya. Bagaimanapun, amplifikasi armor tempur itu luar biasa. Bahkan jika armor tempurnya bukan tipe yang kuat, itu masih merupakan set lengkap armor perang satu kata yang berfungsi penuh. Dia benar, benar tidak bisa diperbaiki. Betapa indahnya jika surga bisa memberinya satu kesempatan lagi. Namun, tidak ada kemampuan sebenarnya untuk membalikkan waktu di dunia ini. Apa yang telah berlalu telah berlalu. Setelah beberapa hari kesakitan dan amarah, dia akhirnya berhasil menenangkan diri. Selain itu, di seluruh benua, sangat jarang bagi seseorang untuk menjadi master armor pertempuran satu kata di usianya. Kemampuan mentalnya agak baik dibandingkan dengan rekan-rekannya. Berdiri tegak, dan jangan berbaring. Dia mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan susah payah, bahwa dia ingin melihat seberapa jauh orang yang mengalahkannya bisa pergi dalam kompetisi ini. Tidak mungkin setiap pembangkit tenaga listrik yang dihadapinya akan memandang rendah dirinya, bukan. Sistem Assault, kekuatan murni, kemampuan serang dan defensif yang menakutkan, dan juga refleks. Ini adalah penilaian Ling Wuxi atas Tang Wulin. Baba kedua pertandingan satu lawan satu akan dimulai secara resmi hari ini. Jumlah orang akan berkurang setengah dibandingkan dengan putaran pertama. Kecepatan kompetisi secara alami lebih cepat dari sebelumnya. Diperkirakan pertandingan putaran kedua akan ditentukan paling lama dua hari. Ling Wuxi tiba di Star Luo Kolisem pagi, pagi sekali. Ada 16 layar besar tergantung di luar kolisem. Layar akan terus bergulir keluar daftar nama kontestan dan hasil pemungutan suara sebelum kompetisi dimulai. Pemungutan suara untuk pertandingan eliminasi sebelumnya ditarik sepenuhnya oleh sistem jiwa. Teknologi itu adil dan sepenuhnya acak. Di mana dia, Tang Wulin, itu seharusnya namanya. Petik 2. Ling Wuxi tanpa berkedip menyaksikan nama Tang Wulin di layar lebar. Tidak sulit baginya untuk mencari beberapa nama berdasarkan kemampuan gurunya. Tetapi ada terlalu banyak kontestan yang berpartisipasi. Dia mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berhasil menemukan nama Tang Wulin. Kerumunan di luar Star Luo Kolisem tiba, tiba mulai bergerak. Beberapa kata emas muncul di mata Ling Wuxi. Daftar nama yang bergulir di layar besar awalnya berwarna biru dengan latar belakang putih. Daftar nama sangat luar biasa. Namun, beberapa nama yang baru ditambahkan pada daftar memiliki akhiran berwarna emas. Sufiks emas adalah bola kecil, kecil dalam lingkaran, dan itu membuka mulutnya dengan ganas. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya. Tang Wulin saat ini berada di benua Star Luo dan sepedang mengikuti kompetisi pertandingan grup. Dan Tang Wulin mendapatkan keberuntungan yang ajaib saat pertandingan melawan musuh. Hati Ling Wuxi tidak bisa berhenti berdetak ketika dia melihat pola seperti itu. Tek berwarna emas itu mewakili Monster Academy. Hanya kontestan dari Monster Academy yang berhak mendapatkan hak istimewa seperti itu. Dia iri dalam hatinya, tetapi dia juga bertanya, tanya bagaimana siswa Monster Academy dapat dengan mudah dan pasti mengalahkan lawan yang mereka lawan. Kata, kata emas, Monster Academy, begitu jelas sehingga membuat kerumunan yang kacau merasa sedikit bingung. Bagi orang, orang dari kekaisaran Luo Star, Monster Academy adalah tanah suci dan selalu memegang status ini di hati mereka. Siswa Monster Academy memiliki hak istimewa untuk melewati babak pertama yang merupakan pertandingan individu. Ini sudah menjadi peraturan selama bertahun, tahun, karena itu dibentuk berdasarkan hasil yang luar biasa dari Monster Academy di setiap kompetisi. Sama seperti hati Ling Wuxi menjadi penuh dengan emosi, dia tiba, tiba menemukan nama yang telah diacari selama ini. Nomor pertandingan 163 Sumu vs Tang Wulin Nama kedua orang ini ditandai dengan angka. Lebih penting lagi, ada label berkilauan milik Monster Academy yang ditempatkan di belakang nama Sumu, menarik perhatian semua orang. Ini, meskipun Ling Wuxi sangat membenci Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap dengan bingung ketika melihat daftar seperti itu. Orang ini benar, benar beruntung karena surga, bukan. Dia akan menghadapi Master Armor pertempuran satu kata yang setara atau lebih di babak pertama dan menghadapi kontestan Monster Academy di babak kedua. Setiap kontestan dari Monster Academy adalah kelompok kekuatan terkuat dari kelompok umur mereka. Selama salah satu tahun yang paling menakutkan, Akademi mengirimkan delapan kontestan yang berhasil meraih delapan posisi terakhir kompetisi. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun Ling Wuxi sangat percaya diri, dia tidak pernah merasa cukup mampu untuk berpikir bahwa dia akan dapat mengalahkan siswa Monster Academy. Setelah periode kejutan sesaat, kesenangan yang ia rasakan dari kemalangan Tang Wulin muncul bersamaan dengan penghormatan diam, diam yang ia bayar melonjak di dalam hatinya. Kamu pantas mendapatkan ini. Kamu pasti pantas mendapatkan ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan kehilangan pesaing. Aku ingin tahu apakah kamu bisa bertahan lima menit saja. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Ling Wuxi. Dia sudah berada di ruang tunggu pada saat itu. Ada beberapa area tunggu karena sejumlah besar kontestan. Apapun yang dilihat Ling Wuxi adalah apa yang dilihatnya juga. Kemudian, teman, temannya datang berjalan dan menepuk pundaknya satu demi satu. Kapten, aku akhirnya bisa menghapus ketidakadilan yang aku hadapi. Sie Sie berkata kepada Tang Wulin dengan sadar. Apa maksudmu menghapus ketidakadilanmu? Tang Wulin memelototinya. Ekspresi Sie Sie tertekan dan jijik ketika dia berkata, Di masa lalu, aku selalu berpikir bahwa aku adalah mulut besar. Cukup menyebabkan banyak masalah bagi semua orang. Aku terluka di dalam dan meskipun aku meminta maaf, aku masih terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara rahasia. Namun, aku akhirnya mengerti hari ini. Ternyata, aku bukan orang dengan mulut besar. Andalah yang memiliki keberuntungan yang menantang surga, Kapten. Untuk dapat bertemu lawan seperti itu, dengan hanya satu dalam kemungkinan seper seribu. Keberuntungan kamu benar, benar. Enyahlah, Tang Wulin menyalak dengan nada yang tidak menyenangkan. Meski begitu, Sie Sie mengungkapkan kegembiraannya pada kemalangan Tang Wulin dalam ekspresinya. Kakak laki, laki, usia kita masih lebih muda. Tidak memalukan jika kamu kalah dari mereka. Petik 2. Bisakah kamu sedikit masuk akal? Yue Zheng Yu menarik Sie Sie ke samping saat dia berbicara dengan adil. Kemudian, ia berbicara kepada Tang Wulin dengan sungguh, Sungguh, Kapten, aku dengan tulus berharap kamu dapat mengatasi kesedihan kamu dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terhindarkan. Kami tidak akan memandang rendah kamu hanya karena kamu kalah dalam suatu kompetisi. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Petik 2. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin saat dia menggelengkan kepalanya. Dia sangat baik karena dia tidak membuat pernyataan sarkastik. Ye Singlan menyilangkan tangannya saat dia bergumam. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan kartu suara seperti itu? Su Lizi tertawa bodoh tetapi menatap Tang Wulin dengan simpati. Su Xiaoyan tersenyum saat melihat Tang Wulin. Kenapa kalian semua tidak percaya pada Kapten? Aku percaya bahwa itu sama sekali bukan masalah bagi Kapten kami dengan kemampuannya. Bahkan jika dia kalah, dia masih akan kalah dengan cara yang indah. Petik 2. Tang Wulin dibuat terdiam. Ini adalah bagaimana kalian semua memberi aku kepercayaan diri. Gu Yue meraih lengan Tang Wulin. Dia berbalik dan memandang ke arahnya, percaya bahwa bahkan ketika orang lain memandang rendah dirinya, Gu Yue akan selalu percaya padanya. Lindungi dirimu dengan baik. Tiga kata sederhana menyebabkan ekspresi wajah Tang Wulin menjadi kaku. Kalian semua benar, benar berharap aku kalah dalam pertarungan begitu parah, ya. Tang Wulin memelototi kerumunan dengan geram. Ini masalah kekuatan, Kapten. Sudah jelas bahwa lawannya setidaknya adalah master armor pertempuran satu kata. Selain itu, lawan kamu bukan hanya seorang master armor pertempuran satu kata yang biasa dan akan ceroboh ketika dia menghadapi kamu dengan pasti. Petik 2. Tang Wulin mendengus. Mari kita bertaruh kalau begitu. Siapa yang masuk? Petik 2. Taruhan dengan warisan keluargamu. Yue Zheng Yu adalah orang pertama yang berseru. Tang Wulin mendengus dingin. Apakah kamu akan bertaruh dengan warisan keluarga kamu? Yue Zheng Yu merasa sedikit bersalah ketika dia melihat tatapan Tang Wulin yang terbakar sehingga dia buru, buru menjawab, lupakan saja, lupakan saja. Kita semua bersaudara, lebih baik bagi kita untuk membuat taruhan kecil. Petik 2. Tang Wulin lalu berkata, Baiklah. Jika kalah, kamu harus memberi aku item roh 10.000 tahun yang spesifik. Petik 2. Yue Zheng Yu menjawab dengan heran, 10.000 tahun item roh. Kapten, kamu sangat yakin bahwa kamu akan menang ya? Bagaimana jika kamu kalah? Petik 2. Tang Wulin menjawab, Aku akan memberikan semua paduan roh untuk baju tempur-pertempuran. Dua kata kamu di masa depan jika aku kalah. Kata, katanya jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Dia sudah menjadi pandai besi peringkat, enam dan tanpa diragukan lagi yang paling kuat di benua Douluo dan bahkan star luo benua hari ini. Meskipun Yue Zheng Yu tidak berbicara secara terbuka, semua orang menyadari bahwa Tang Wulin sangat mungkin menjadi pengrajin ilahi di masa depan. Kalau tidak, ia tidak akan mengakui Tang Wulin sebagai kapten dengan begitu mudah dengan kepribadiannya yang sombong. Dia hanya melakukannya karena mengagumi Tang Wulin. Anggap saja sudah beres, aku mengerti. Yue Zheng Yu tertawa. Cie Cie juga ingin mencoba, tetapi hatinya tiba, tiba berhenti ketika matanya bertemu dengan tatapan Tang Wulin sehingga dia menekan niatnya untuk mencoba. Cie Cie dan Tang Wulin berkenalan lebih awal. Pemahamannya terhadap Tang Wulin jauh melebihi milik Yue Zheng Yu. Dia tiba, tiba ingat bahwa Tang Wulin tidak pernah bertaruh bahwa dia tidak yakin di masa lalu ketika dia bertaruh dengan Cie Cie. Apakah mungkin? Mungkinkah dia benar, benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata? 2. Kapten selalu terampil dalam menciptakan mukjizat jadi mungkin, dia benar, benar bisa melakukannya saat ini. Lebih baik Cie Cie tidak mengambil risiko. Orang, orang lainnya juga tidak tertarik untuk bertaruh. Meskipun Yuanen Yehui tidak mengenal Tang Wulin serta Cie Cie, dia masih mengerti Cie Cie dengan baik. Kepribadiannya agak sulit untuk diuraikan. Pasti ada alasan mengapa dia tidak ikut bersenang-senang. Meskipun dia ingin memenangkan taruhan sehingga Tang Wulin dapat membantunya untuk memperbaiki semua logam yang diperlukan untuk set baju perang. 2 kata penuh, dia berhasil menahan diri. Tang Wulin punya rencana sendiri di dalam hatinya. Mereka semua memiliki paduan roh yang diperlukan untuk menempa baju perang tempur satu kata mereka. Mereka hanya perlu meng, upgrade mereka untuk menempa baju perang pertempuran dua kata mereka di masa depan. Proses itu akan membuat pandai besi bahkan lebih penting sehingga dia masih perlu membantu teman-temannya dengan ini. Di sisi lain, dia hanya perlu menambahkan pada jenis logam langka paling banyak untuk setiap armor pertempuran dua kata. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak akan membutuhkan sejumlah besar uang bahkan jika dia akan memberi mereka masing-masing dengan kemewahan ini. Setidaknya, biayanya tidak lebih dari 10 ribu tahun item roh. Selain itu, ia akan menggunakan ini sebagai metode untuk memotivasi dirinya sendiri. Jika dia tidak mampu melawan sisa siswa Monster Academy, bagaimana dia akan menantang Long Yue sesudahnya? Long Yue tidak diragukan lagi pembangkit tenaga listrik terkuat dari tim perwakilan Monster Academy. Wu Zhang Kong tidak muncul hari ini. Tidak jelas apakah ketidakhadirannya adalah karena kepercayaannya pada mereka atau karena alasan lain. Tang Wu Lin berjalan ke samping sendirian dan duduk di sudut saat dia menutup matanya untuk bermeditasi. Lihatlah lawanmu dalam hal strategi. Lihat lawanmu dalam hal taktik. Petik 2. Pertandingan nomor 167 masih jauh. Dia harus menunggu paling tidak sampai siang. Baba kedua pertandingan individu sudah dimulai. Antusiasme di antara penonton hanya tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan putaran pertama. Meskipun ada lebih sedikit kontestan, para master jiwa yang mampu memasuki babak kedua tidak diragukan lagi lebih kuat dan lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang hanya berpartisipasi di babak pertama. Tidak ada ruang untuk sengketa ketika datang ke masalah ini. Dengan demikian, tiket dijual lebih mahal. Demikian pula, penonton juga lebih antusias. Para siswa monster akademi akan bertarung di babak ini. Penyelenggara sudah mulai mengambil berbagai taruhan. Sebagai contoh, ada orang, orang yang bertaruh pada posisi akhir yang akan diambil monster akademi dalam kompetisi ini. Selain bertaruh di monster akademi, mereka juga bertaruh pada yang lain yang akan berbagi tiga posisi terakhir. Tidak diragukan lagi, para kontestan monster akademi diperlakukan seperti ras khusus dalam kompetisi elit muda jiwa, guru elit tingkat tinggi. Ini dengan jelas menunjukkan posisi monster akademi yang tinggi dan terhormat di Star Luo Kontinen. Posisi apa yang menurutmu akan dilakukan monster akademi kali ini? Sudahkah kamu memasang taruhan? Petik 2 Aku telah menempatkan taruhan aku untuk mereka untuk mengambil posisi delapan final. Aku tidak ragu. Siapa lagi yang mampu mengalahkan siswa monster akademi? Petik 2 Hahaha, kamu telah memasang taruhan yang salah. Yang mulia putri ada di antara kontestan monster akademi. Meskipun yang mulia putri secara alami berbakat, dia masih sangat muda. Dia hanya memiliki basis budidaya empat cincin dan belum menyelesaikan satu kata armor pertempuran. Agak sulit baginya untuk ditempatkan di delapan posisi terakhir. Petik 2 Jadi kamu pikir aku bodoh? Aku pikir kamu yang bodoh. Sudahkah kamu lupa? Yang mulia putri akan memilih pangerannya setelah kompetisi tahun ini. Yang mulia sang putri adalah dewi kita. Katakan, siapa yang berani mengalahkannya di kompetisi. Selain itu, akan ada begitu banyak orang dari monster akademi pada akhir tahap eliminasi sehingga mereka akan dapat membantunya melewati pertandingan yang sulit dan hanya mengambil yang mudah. Aku benar, benar berpikir begitu. Bukan hanya yang mulia putri yang mampu menempatkannya di delapan besar, aku pikir dia mungkin bisa berada di posisi tiga. Petik 2 Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.